Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta dan bingung mencari tempat makan, kami memiliki rekomendasi. Bernuansa pemandangan alam, ada sebuah rumah makan tradisional di Kabupaten Kulonprogo yang sangat cocok untuk disinggahi. Inilah liputan selengkapnya untuk Anda. Menikmati beragam kuliner tradisional sambil menikmati suasana senja berlatar pegunungan Menore, bisa Anda rasakan ketika mengunjungi Pendowo Rejo, Kirimulyo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Berlokasi di Jalan Raya Kaligesing atau sekitar 20 km dari kota Yogyakarta, kuliner tradisional disajikan dengan perpaduan suasana alam pedesaan. Di tempat ini pengunjung dapat menikmati menu masakan tradisional ala rumahan seperti sayur lodeh kluwi, kacang panjang, tempe garit, tau bajeng, bodok manding, hingga mangut lele. Harganya pun cukup murah, hanya dengan merongkoh kocek 10.000 rupiah, Anda bisa menikmati masakan yang disediakan sepuasnya. Sementara untuk camilan, harga ini patok 6.000 rupiah, sedangkan untuk lauk bauk harganya di kisaran 5.000 rupiah. Bagusnya dalam hal view-nya bagus sih, sama makanannya bervarian umum banget ya, disini ada mangut lele dan jajanan tradisional yang lainnya itu ada juga. Di sini yang paling favorit, geblek sih kalau saya di sini. Ini datang dari mana? Kalau saya dari Jogja, kota Jogja ini. Tahu di sini tempatnya seperti ini? Dari media sosial sih. Sembari menikmati hamparan sawah dengan latar belakang perbukitan Menoreh yang mepentang di sisi barat dan utara gedai, para pengunjung dijamin akan puas. Yang membedakan adalah pertama kita merupakan satu-satunya ruang makan di daerah Menoreh ini yang memiliki view pegunungan terbaik dan view Menoreh terbaik, hanya ada di Kopi Ingkar Janji. Dan juga kita menawarkan menu-menu tradisional dan juga snack-snack yang tradisional juga. Kisaran berapa aja sih mas? Kalau kisaran harga, jadi disini untuk nasi sayur itu sudah 10.000 dan untuk telur mungkin 15.000 sudah bisa makan. Dan juga untuk minum, sekitaran ada yang 5.000, ada yang 4.000, tergantung minum apa yang dipilih. Nah, selama libur lebaran, tempat makan ini mungkin bisa menjadi pilihan Anda saat berkunjung ke Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, jika masih bingung mencari tempat kuliner yang juga instagramable.